Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar gembira buat teman-teman semuanya yang lagi menunggu SLC baik yang sudah ujian lama maupun ujian yang baru kemarin lulus dan ini kebetulan sekali ada ujian-ujian SLC lagi jadi buat teman-teman, saya himbau berdoa banyak dan minta doa kepada ibu supaya teman-teman mendapat SLC di bulan depan dan juga bulan berikutnya nah ini ada beberapa informasi tentang hujan SLC di bulan ini sektor manufaktur tentunya pasti ada dan ada berbagai sektor yang pertama manufaktur, pembuatan kapal, pertanian, pertanakan, fishing, konstruksi dan juga jasa untuk manufaktur sendiri akan diterbitkan nanti di tanggal 19-23 Juni dengan kuota 18.000 orang sedangkan sektor pembuatan kapal itu 5000 orang dan diterbitkan tanggal 19-23 Juni juga bersama dengan sektor manufaktur selanjutnya pertanian dan peternakan itu sejumlah 2200 orang dan 200 kuota ya maksudnya bukan orang ya kuota sektor fishing itu akan diterbitkan sejumlah 1500 ini bisa dilihat di sebelah saya ini kalau teman-teman bisa menerjemahkan monggo silahkan diterjemahkan saya share di sebelah saya ini dan sektor konstruksi mendapatkan 1000 kuota sedangkan sektor jasa itu mendapatkan 300 kuota dan kuota ini dibagi untuk 16 negara ya teman-teman tidak hanya Indonesia saja selanjutnya periode pengaplikasiannya itu bulan Mei tanggal 15 sampai 26 Mei pengumuman hasilnya akan diumumkan tanggal 16 bulan Juni ini bulan Juni ya untuk pengumumannya selanjutnya penerbitan izin kerjanya akan diterbitkan untuk manufaktur dan juga kapal itu bulan Juni tanggal 19 sampai 23 Juni dan untuk bisnis kecil seperti pertanian, peternakan, fishing, konstruksi, dan jasa itu akan diterbitkan tanggal 26 Juni sampai 30 Juni izin tertunda atau penerbitan tertunda informasi penerbitannya akan diterbitkan di tanggal 3 bulan 7 Juli sedangkan untuk penerbitan izin kerja diterbitkannya itu bulan 7 tanggal 4 sampai tanggal 5 dan untuk yang terakhir izin penerbitan izin kerja tertambahan ini tambahan di bulan 7 tanggal 7 jadi ini untuk yang terakhir jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan SLC saya harapkan untuk banyak berdoa dan saya doakan juga supaya teman-teman bisa mendapatkan SLC yang teman-teman dulu belum pernah dapat SLC yang sudah ujian lama baikpun yang baru ujian di gelombang 1 kemarin yang lulus mudah-mudahan di bulan ini mendapatkan SLC dan ini kesempatan besar bagi teman-teman yang baru lulus di gelombang 1 kemarin mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan SLC di bulan ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan yuk kita semangat